Diketahui lembaga survei indikator politik Indonesia mencatatkan mayoritas publik, menginginkan Irjen Verdi Sambo mendapatkan hukuman berat terkait dengan perbuatannya membunuh Brigadir Nofrian Syahyo Soto Barat atau Brigadir J. Hasil survei menunjukkan 54,9 responden menginginkan ekskadif propampolri tersebut mendapatkan hukuman mati. Adapun Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei yang ditayangkan di kanal Youtube Indikator pada Kamis 25 Agustus 2022, menuturkan sebagian besar meminta FS atau Verdi Sambo dihukum mati. Selain hukuman mati, opsi hukuman penjara seumur hidup mendapat dukungan dari 26,4 persen dari total responden. Diketahui survei ini sendiri dilakukan pada 11 hingga 17 Agustus 2022 menggunakan metode Random Digit Dailing atau RDD. Adapun RDD ini ialah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Indikator mewawancarai 1.229 responden dipilih secara acak melalui nomor telepon. Sementara itu, Burhanuddin mengatakan survei ini dilakukan pada 11 hingga 17 Agustus hanya beberapa hari setelah Kapolri menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Margin of Error Survei diperkirakan sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara dengan responden dilakukan via telepon dengan kategori responden merupakan WNI berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!